Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat-sangat penting Engkau perlu mendengarkan ini Karena ini akan sangat membantumu Yaitu Ada tiga tanda Suami orang Cinta mati padamu Saya beritahu Ini bukan Ini bukan kabar baik Ini kabar buruk Yang sifatnya akan merugikan kamu Yang sifatnya Kalau kamu gak hati-hati Gak tegas Nama baikmu bisa jadi jelek Nah Saya beritahu Mau dia sebaik apapun Mau dia Berjanji apapun ke kamu Itu tetap Salah Itu tetap Tidak layak Untuk kamu Dekatin Ataupun apalagi Jadi pasang Tidak layak Karena itu Hal yang sangat salah Untuk itu Teman-teman cewek Saya pengen Kamu bisa peka Kamu bisa tajam menilai Ada Atau Ada suami orang Yang coba Mendapatkan hatimu Nah Engkau harus tegas Kalau kau gak tegas Nama baikmu bisa rusak Kamu juga bisa Merusak keluarga dia Sekalipun kamu baik Tapi kamu gak tegas Dan kamu terlalu polos Ini juga bisa jadi masalah Nah sekali lagi Saya berharap Apa yang coba Sebagikan ini Kamu jadi tajam menilai Dan tegas Dalam bersikap Oke Bila perlu Sangking tegasnya kamu Bila perlu laporkan Ke istrinya Bila perlu laporkan Ke keluargamu Supaya dia kapok Oke So Berikut tanda suami orang Cinta mati padamu Yang pertama Dia Suka Merayu Suka Memuji Suka Berjanji Nah ini biasanya nih Dia ini ini Apalagi kalau dia punya duit Dia punya duit Dia suka Merayu Suka Memujimu Dan berjanji Nah Kata berjanji ini Yang banyak Perempuan Jatuh disitu Ya aku janji Nanti Aku storin duit Aku transfer duit Aku bantu kuliamu Aku bantu sekolamu Aku bantu keluargamu Jadi kata janji itu Banyak membuat Wanita itu jatuh Untuk itu Kamu mesti pelajari Siapakah Lelaki Yang adalah suami orang Dia Terus Merayumu Enggak itu Di kantor Enggak itu Tengah malam Dia terus Nah Itu kamu harus tegasin Kalau kamu Enggak tegasin Dia akan Makin Menjadi-jadi Yang rugi sekali lagi Yang rugi kamu Ya Itu Itu tanda yang pertama Coba perhatikan baik itu Itu tanda Yang pertama Tanda yang kedua Suami orang tersebut Dia sangat Sangat Royal Padamu Dia belikan kamu Barang-barang yang branded Dia kasih kamu Kejutan-kejutan ini Dia mungkin juga Sempat Mentransfer Atau Sudah sering Mentransfer Saya beritahu Teman-teman cewek Kalau ada Pria model begitu Saya beritahu anda Apalagi jelas-jelas Suami orang Ini Ini Konteksnya Suami orang Yang sebegitu Royal yang sama kamu Saya beritahu Gak ada yang gratis Gak ada yang gratis Jadi Jangan Kamu Terlena Ada suami orang Begitu Royal Belikan barang-barang branded Terus kemudian Transfer Saya beritahu sekali lagi Tidak ada yang gratis Ingat Ini hal yang buruk Merusak Kamunya Merusak namamu Keluargamu Kamu juga bisa merusak rumah tangganya Ini bisa jadi aib Please Tegas Tegas Ingat Harga dirimu Lebih penting Dari tas branded itu Ya Ingat orang tuamu Ya Kalau kamu Sudah berkeluarga Ingat anakmu Ingat suamimu Ya Ingat Tuhan Ya Supaya kamu bisa tegas Itu Itu yang Kedua Yang ketiga Tanda suami orang Cinta mati Sama kamu Yang ketiga adalah Dia Sangat Sangat Cemburuan Nah Buat apa Cipunya Punya kenalan Itu Salah satu Tanda Bawa dia Cemburu Nah Kamu harus Tegas Teman-teman Cewek Supaya Begini Karena Kalau kamu Lembek Terus Kamu Kayak Gampang Aja Dekatan Minta maaf Di pikiran Dia Kamu itu Murahan Iya Apalagi Kalau kamu Sudah tahu Dia punya istri Terus Dia Royal Ke kamu Terus Dia Cemburuan Ke kamu Terus Kamu Biasa-biasa Aja Sorry Di pikiran Dia Oh ini Cewek Gampang Minta maaf Makanya Untuk itu Kamu harus Tegas Supaya Kamu Saya bagikan Teman-teman Cewek Saya berharap Kamu muncul Menjadi wanita Yang tegas Wanita Yang berani Sehingga Engkau Tidak diremehkan Dan sehingga Engkau Dapat Mempertahankan Kehormatanmu Kehormatan Keluargamu Oke Tetap semangat Antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan bujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you